Wow, langsung di grill, langsung di shabu, pantengin terus. Hai teman-teman ketemu lagi dengan Flo, nah sekarang Flo lagi di Sobar, jadi ini adalah cabang pertama di Palembang, ini lokasinya di Jalan Veteran, persis di sebelah Pramita Klinik. Nah sekarang, lihat dong di sebelah sini ada 4 macam side dishnya, terus ada sausnya juga, ada cabai merah, cabai hijau, cabai kecap manis, ini plus cabai rawitnya, terus ada bawang putih, dan di sini juga ada 4 macam saus lagi, di sini ada saus terong, saus korea, saus kecap manis, dan saus sambal. Nah di sini itu bukan cuma grill, tapi juga ada shabunya, jadi kita langsung masak grillnya sekaligus dengan shabu. Nah untuk pengambilan platenya, kita bisa langsung ambil sendiri di sini, nah di bagian sini ada bermacam daging sapi, terus lihat nih ada daging sapi lapis, daging iga sapi, daging sapi asap, sapi batik, ada wagyu-nya juga, ada bulgogi. Nah untuk di bagian bawah, ini adalah untuk shabu, jadi ada indomie plus telur, nah coba kita ke sebelah lagi, di bagian sini masih ada ayam, jadi ada ayam original, ayam cabai merah, ayam cabai hijau, keju, nih kita lihat ya. Jadi di sini tuh ada keju juga, wah, nanti kita cobain, kita lihat dulu, ini di bagian bawah masih ada lagi, ada cumi, ada udang, terus, nih, wah ini bakso ayamnya udah pada habis, ikan gulung, kepiting, sosis ayam, sosis sapi, nah jadi di sini tuh sistemnya self-service, jadi kita ambil sendiri, di bagian sini ada nampannya, nih peralatan makannya, sama kita bisa ambil nasi putih di sini. Nah sekarang kita ambil di sini, daging-dagingnya, pilih sendiri, mau yang apa, nanti baru dihitung di bagian kasir, nah. Oke, jadi ini aku ambil daging sapi, terus aku mau ambil daging ayamnya juga. Sama di sini ada kejunya, nah di bagian sini side dishnya, aku mau ambil terong gorengnya, ini terong goreng tepungnya kobar. Biasanya kalau makan grill maupun siabu, jarang kan nemuin terong goreng. Nah sekarang orderannya udah, kita langsung menuju ke kasir. Nih, oke terima kasih, ini pembayaran di sini ya mbak, jadi pembayarannya itu di kasir nih teman-teman, setelah itu kita bisa langsung taruh dekat tempat duduk kita, langsung di grill, langsung di siabu. Pantengin terus, nah jadi ini kita udah ambil plate-plate-nya ini, kita mau makan daging apapun, terus sekarang kita saatnya untuk nge-grill dan siabu. Yuk, yuk gak usah lama lagi, kita langsung nge-grill. Nah ini aku mau mulai dari daging sapinya dulu, ini aku mulai dari daging sapi dulu, terus di sini juga ada cumi. Jadi mau daging ayam, daging sapi, mau seafood, ada loh. Wow, mantep banget. Daging ayam. Nah jadi mereka di sini juga sedia berbagai macam saus, aku mau cobain saus terongnya, ini langsung aku siram ke sini. Nah di bagian tengah ini ada potnya kan, kita buka ya. Jadi ini tadi aku udah campurin sama menu-menu siabu. Di sini ada banyak panggut, ada bakso, ada kepicing. Wow. Jadi ini kita lagi tungguin sampai mateng, habis itu langsung kita cicipin. Udah gak sabarkan, aku pun begitu. Nah di sini juga ada wagyu kota, biasanya kita sebut saikoro. Nah cara makannya ini, bisa juga sebelum dimasak kita cocol dulu ke sausnya. Ini aku cocol ke kecap manis cabai rawit, terus kita langsung taruh ke sini. Wow. Mau makan sama nasi? Makan. Nah ini aku mau cocol sama cabai merahnya mereka. Nah ini udah aku taruhin keju. Ini harganya murah banget, perflit kayak gini. Harganya cuma Rp12.500 dan semuanya sama rata. Nah ini side dishnya, ada terong goreng tepung. Unik banget di kobar ini. Yuk kita makan. Nah ini direkomendasiin sama ownernya. Jadi terongnya ini nih, terong goreng tepungnya. Kita siram sama saus terong, ditambah sama bawang. Wah, kita cobain ya. Ini rekomendasi dari ownernya nih. Ini unik banget nih, ada terong-nya. Teman-teman harus cobain ya. Nah ini si abuahku udah matang. Wah. Wah, gila. Lihat nih asapnya. Malem-malem dingin gini, paling enak makan ya anget-anget. Nah kalau makan grill selalu nih, pasti bungkus pakai selada. Nah ini aku mau campurin sama dagingnya. Wah. Terus sama sausnya. Ini aku mau pakai saus cabai hijau. Nih. Sama yang terakhir, nasinya. Nah sekarang kita bungkus. Wah. Nah kalau teman-teman mau makan si abunya pakai kuah. Nih. Bisa ambil wadahnya. Tunggu sedok aja dari sini. Nah kuah kaldu si abunya ini juga teman-teman bisa bebas refill. Ambil terus aja, enggak apa-apa. Minimal free. Ini selain faos yang enak-enak, kaldunya pun juga enak banget. Nah lanjut ronde kedua. Aku mau masang indomie plus telur. Wah. Wah. Telur. Wah. Dumi. Krab stick. Ini ada kepitingnya. Wah. Sama ini ada wagyu-nya. Wah. Masukin ke sini. Aduk dulu. Nah jam bukanya ini mulai dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Dan ini merupakan cabang kobar yang ke sembilan. Keren banget kan. Pokoknya teman-teman jangan lupa mampir ke sini. Wah. Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye